Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Jumpa kembali ya dengan pakasan Ya kali ini langsung saja ya Kita akan belajar di bab 2 Itu bab tentang hari kiamat Ini di babnya itu tertulis ini Ketika bumi berhenti berputar Kalau pas bumi berhenti berputar Berarti kan sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi Mataharinya sudah berhenti dan yang lainnya Ini kakak saya akan tampilkan selitnya ya Ya sebelumnya ini Kalian sudah pernah dengar kata ini Gunung letus Ya ini gunung letus Ini juga mengeluarkan larva Yang sangat panas Ini kalau orang yang terkena larvanya Itu bisa langsung mati Langsung terbakar Itu dulu pernah terjadi kejadian Di Gunung Merapi Di sekitaran Jogja Ya Ini bencana alam Yang biaya yang seringkali Menimbulkan kematian Banyak orang Atau pernah ini Ini kejadian banjir Banjir ini juga bencana alam Yang lumayan Lumayan gak enak lah pokoknya Kalau mengalaminya Ya kalau di tempat kita Dikaliuri Alhamdulillah sudah lama banget Gak pernah banjir lagi Terus ini Ya ini Kebakaran Kalau ini kebakaran Seringkali terjadi Karena kelalaian manusia Tapi kalau yang Ini gunung meletus Biasanya bukan karena Urusan manusia Tapi karena memang Alam yang sudah Seperti itu Kalau banjir Ini bisa karena Ulah manusia Bisa karena memang Alamnya yang seperti itu Tapi kalau ini Kebakaran Ini murni Ulah manusia Berikutnya Nah ini Tanah longsor Ya Ini tanah longsor Juga hampir sama Kayak banjir Bisa karena Ulah manusia Bisa karena memang Alamnya yang sudah Mulai tua Ya Ini yang seperti ini Ini belum Apa-apanya Kalau dibandingkan Dengan besok Ketika bumi Telah berhenti berputar Ya Bumi berhenti berputar Itu apa yang akan Terjadi Ya Namanya itu Kiamat Atau hari akhir Hari akhir Itu hari Nama lainnya Hari kiamat Itu peristiwa Hancurnya Alam semesta Beserta isinya Alam semesta Hancur luluh Dan semua makhluk Di dalamnya Akan mati Baik makhluk Baik makhluk yang Kecil-kecil Kayak misalnya Semut Cacing Lal Dan yang lainnya Sampai makhluk-makhluk Yang besar Gajah Cerapah Bedak Termasuk juga Di dalamnya Ada manusia Semuanya Mati Bahkan Sampai Jin Setan Genduo Kuntilanak Dan malaikat pun Juga akan Mati Ya Itu para alam semesta Hancur Cuma tinggal Satu yang Tidak mati Waktu itu Siapakah dia Yang tidak mati Dia adalah Allah Tuhan Kita Semuanya Ini hari Kiamat Itu Akan ditandai Dengan bunyi Trompet Sangka Kala Oleh Malaikat Isrofil Yaitu Malaikat Yang tugasnya Meniup Trompet Itu atas Perintah Allah Jadi Biasa Kalau ada Trompet Sangka Kala Dili Malaikat Isrofil Mungkin Suaranya Seperti itu Suaranya Keras Panjang Terus Setelah Trompet Itu Terus Tiba Hari Akhir Hari Kiamat Semuanya Hancur Lebur Semuanya Mati Ini hari Kiamat Itu Tidak Diketahui Kapan Akan Terjadinya Kalau Tanya Pak Hari Kiamat Kapan Pak Pak Hasan Juga Tidak Tau Kapan Yang Tau Siapa Yang Tau Hanya Allah Bahkan Nabi Muhammad Tau Tau Kapan Terjadinya Kiamat Paling Cuma Tau Tanda Tandanya Saja Yang Mengetahui Kiamat Cuma Satu Allah Namun Begitu Kita Itu Meskipun Kita Tidak Tau Kapan Kita Harus Percaya Kalau Kiamat Itu Akan Datang Percaya Kepada Hari Kiamat Ini Karena Termasuk Dari Rukun Iman Yang Kelima Ini Besok Setelah Hari Kiamat Setelah Semuanya Mati Itu Akan Dibangkitkan Lagi Semuanya Dihidupkan Lagi Terus Dikumpulkan Di Padang Mah Syar Disitulah Nanti Akan Ditimbang Amal Perbuatan Kita Semua Baik Yang Amal Buruk Maupun Amal Yang Baik Semuanya Akan Kelihatan Akan Ditimbang Seperti Dalam Surat Al-Quriah Berikut Ini Ini Di dalam Surat Al-Quriah Bismillahirrahmanirrahim Ayat Yang Pertama Al-Quriah Artinya Hari Kiamat Kita Nya Mal-Quriah Apakah Hari Kiamat Itu Apa Hari Kiamat Itu Apa Sih Ini Dan Taukah Kamu Apakah Hari Kiamat Itu Hari Kiamat Itu Hari Dimana Manusia Seperti Laron Yang Beterbangan Tau Laron Yang Biasanya Itu Keluar Pas Malem Itu Pas Di Musim Hujan Itu Pada Beterbangan Kesana Kesana Kemari Enggak Jelas Arahnya Mencari Sumber Cahaya Tapi Terus Kemudian Setelah Enggak Lama Kemudian Laron Itu Akan Mati Nah Itu Di Hari Kiamat Seperti Itu Manusia Beterbangan Kesana Kemari Enggak Ngurusi Temennya Enggak Ngurusi Kakaknya Enggak Ngurusi Adiknya Enggak Ngurusi Anaknya Enggak Ngurusi Orang Tuanya Masing Masing Manusia Seperti Laron Yang Beterbangan Watakunul Jibalukal Ihnil Mangfus Kemudian Gunung Gunung Itu Seperti Bulu Yang Dihambur Hamburkan Jadi Gunung Kalau Mungkin Kalian Lihat Gunung Samad Itu Yang Di Sebelah Utara Itu Gunung Itu Akan Berhamburan Kayak Bulu Misalnya Kayak Bulu Berhambur Ditiup Nah Itu Terbang Gunungnya Akan Seperti Itu Baik Gunung Selamat Gunung Merapi Gunung Sindoro Sumpung Dan Gunung Gunung Yang Lainnya Itu Enggak Berapa Lagi Akan Peterbangan Sangat Ringan Seperti Itu Saking Dasatnya Hari Kiamat Terus Ayat Berikutnya Fa'am Mamang Sakulat Mawazinuhu Fahu Wafi'i Shadir Rodiyah Nah Ini Setelah Hari Kiamat Nanti Setelah Dipadang Maksar Dibangkatkan Lagi Kemudian Dikumpulkan Dipadang Maksar Maka Orang-orang Yang Berat Timbangan Amal Baiknya Maka Dia Berada Di 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 Perbuatan Baiknya Lebih Banyak Daripada Perbuatan Buruknya Nanti besok orang-orang itu akan berada dalam kehidupan yang senang, yang memuaskan Mudah-mudahan kita besok seperti ini ya Allahumma, amin Ada pun Ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya Jadi lebih berat timbangan buruknya Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiah Wama adro kamahiyah Taukah kamu apakah neraka hawiah itu? Hawiah itu narun hamiah Api yang sangat panas Jadi orang yang timbangan atau perbuatan baiknya itu lebih ringan daripada perbuatan buruknya Jadi dengan kata lain orang itu lebih sering melakukan keburukan daripada melakukan kebaikan Nah, itu akan berada di neraka hawiah Hwiah itu neraka hawiah itu api yang sangat panas Sangat-sangat panas Gambaran panasnya kira-kira seperti ini Kalian pernah terkena bara api Bambak Bara api itu bambak Atau terkena apinya Atau terkena apinya Kalau yang pernah terkena itu Pasti itu akan kepanasan Merasa panas Sehingga kadang-kadang kulit kita yang terkena api Itu akan melepuh Kadang kulitnya itu melepuh Kadang melentung Atau juga awan panas yang dimuntahkan gunung api Itu awan yang dimuntahkan oleh gunung berapi yang meletus Itu tidak main-main Itu bisa membakar apa saja yang dilaluinya Pohon yang terkena itu bisa langsung geseng Langsung terbakar semuanya Manusia juga sama Manusia terkena itu bisa langsung geseng Langsung matang Nah itu sedangkan api yang di dunia Atau larva gunung api yang ada di dunia saja Itu sudah panasnya sedemikian rupa Nah sedangkan besok Api di neraka hawiyah Itu na'ulubillah Itu lebih panas daripada itu Ya makanya kita mulai sekarang Ayo dicoba Terlep terus menerus diperbanyak amal baiknya Dan dikurangi amal buruknya Ya agar apa Agar kita menjadi orang yang timbangan amal baiknya Lebih sedih Lebih banyak daripada timbangan amal buruknya Sehingga besok kita akan berada di Suarga Suarga Di tempat yang memuaskan Allah Amin Ya oke Untuk hari ini Cukup sekian dari pakasan ya Ya kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa lagi di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh